Informasi lainnya, saudara, kawanan ulat gagak bermunculan di kawasan terminal Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon, Progo, sejak beberapa hari terakhir. Kondisi cuaca yang cenderung lembab selama musim hujan diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kawanan ulat gagak ini keluar dari sarangnya. Kewanan ulat gagak yang serius dari PT Angkasa Pura I. Melalui tim facility care, mereka harus rutin membersihkan ulat ini secara berkala, agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pengunjung dan mengganggu operasional Bandara. Kalau berapa lama ini baru-baru ini saja kita inginkan perubahan cuaca yang cukup serupukan sehingga membuat perhatian pengunjungan dari desain. Selama ini sudah ada keluhan, Pak, mungkin dari para penumpang? Kalau dari penumpang tidak, Pak, karena langkah yang kita lakukan setiap kita sudah dapatkan itu banyak di area tersebut, di satu hari tertentu, kami langsung lakukan dengan teman-teman pasien di care untuk mereka membersihkan ulat tersebut. Kondisi cuaca yang cenderung lembab selama musim penghujan diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kawanan ulat gagak ini keluar dari sarangnya. Secara alami, kemunculan ulat ini akan berangsur menurun dan berhenti saat cuaca sekitar mulai panas, atau ketika sudah memasuki musim kemarau. Jangan begitu musim hujan, mereka merasa ada gangguan di tanah, kemudian dia akan keluar dan posisinya akan menjadi banyak di wilayah bandara. Tentunya memang selama ini memang tidak ada gangguan untuk itu, tapi kalau dilihat memang geli, yang lihat itu banyak ya. Itu muncul karena kondisi lembab. Ketika musim hujan, begitu musim hujan datang, dia akan keluar dari dalam. Secara keseluruhan, pihak bandara telah melakukan pembersihan, sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan.